Sebenarnya kita berlanjut ke informasi selanjutnya tiga kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di ruas tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat. Satu orang meninggal dunia dan dua orang terluka. Kecelakaan beruntun melibatkan tiga kendaraan terjadi saat arus balik lebaran di ruas tol Cipali, kilometer 79B di sekitar wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi sekitar pukul lima waktu Indonesia Barat yang menyebabkan satu orang tewas dan dua orang luka-luka. Korban tewas merupakan penumpang travel yang sedang menunggu sopir menggantiban. Kecelakaan terjadi saat arus balik lebaran di ruas tol Cipali, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi saat arus balik lebaran di ruas tol Cipali, Jawa Barat. Menurut salah seorang penumpang travel, korban meninggal akibat terseret mobil saat menunggu pengemudi mengganti ban mobil travel. Minibus Avanza hitam menabrak bagian depan travel dan menyeret korban yang tengah berada di depan mobil travel. Korban terseret hingga belasan meter sebelum akhirnya mobil Avanza menabrak bagian belakang mobil di depannya. Selain satu korban tewas dua orang lainnya juga terluka. Saat ini kasus dalam menangan Polres Purwakarta. Kecelakaan terjadi saat arus balik lebaran di ruas tol Cipali, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi saat arus balik lebaran di ruas tol Cipali, Jawa Barat. Berdasarkan pelidikan dan keterangan saksi-saksi, diketahui intensitas sopir dalam mengemudi saat momen mudik lebaran sangat tinggi. Sopir diketahui telah berkendara dengan rute Jakarta-Ciamis dan kembali lagi ke Jakarta sejak 5 hingga 8 April. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.